Halo semuanya, selamat wayah kiyoyah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manwah Sang Raja Iblis Kita masuk di part 6 Di awal video ini, Senior Wo Seng yang kini telah menunjukkan kemampuan yang sebenarnya Dimana ia menggunakan seni racun miliknya Tentu langsung menyerang Rionwi bertubi-tubi dengan teknik miliknya Ragdance 12 Farms Tentu saja, Rionwi sendiri tak hanya tinggal diam di sana Dimana ia segera bergerak untuk menghindarinya Namun, meski teknik Senior Wo Seng bisa dengan mudah mengenkorosi lengan bajunya Rionwi tiba-tiba saja menghentikan tekniknya dengan menangkap telapak tangan Senior Wo Seng Yang tentu membuat Senior Wo Seng sendiri terkejut senang Wah, dasar bodoh, tanganku ini beracun loh Namun, kesenangan yang segera berganti menyetriakan kesakitan Ketika Rionwi menerima tangannya dengan begitu kuat Sembari berkata Racun apanya? Ditambah lagi Saat Senior Wo Seng terduduk karena begitu kesakitan Rionwi menutok titik akupuntur tubuhnya Yang buatnya tak bisa bergerak dengan mulutnya yang menganggak Kemudian, Rionwi pun mengecek barang-barang di sana Sembari mengatakan Mari kita lihat, ini dia Kau pasti berencana untuk merebus cangkok Muryong ini Dan menawarkannya kepadaku sebelum kita berpisah Lalu, aku akan mati setelah darahku mengerindang satu jam Sama seperti kematian adikku, Yukmojo Tentu saja, perkataan Rionwi sontak membuat Senior Wo Seng terperanjat Kau seorang kakak? Rionwi sendiri yang telah merebus dan mencampurkan racunya dalam sebuah teko Kini kembali menghampiri Senior Wo Seng Dimana, ia menuangkan campuran racun yang masih panas ke dalam mulutnya Sumbari mengatakan Aku tidak akan menggunakan ini untuk memerasmu Meski kau membuka mulutmu pun Aku tidak akan membiarkanmu hidup Aku akan membuatmu merasakan kesengsaraan yang sama dengan adikku Pelan-pelan dan matilah Kemudian, setelah campuran racunnya habis dituangkan Rionwi pun menghancurkan teko-nya Lepas jalan keluar dari sana Meninggalkan Senior Wo Seng yang semakin sekarat setiap detiknya Di luar bangunannya Melihat Hwanya dan Dalci yang telah menunggunya Rionwi pun berkata Periksa kondisinya setelah setengah jam lagi Dan jangan melakukan apapun merasa sakitnya Mendingan perintahnya Hwanya dan Dalci pun tersentak membalas Baik, laksanakan kapten Saat kemudian, di jalannya kembali menuju ke asramanya Tiba-tiba saja Rionwi dikejutkan Ketika melihat seseorang yang berlari ke arahnya dengan mengatakan Kakak, ada lima anggota Yoteater terlalu di pasar Ayo lihat mereka Seketika itu juga Rionwi terdiam Karena mengingat sosok adiknya yang telah tiada Namun ia segera kembali ke kenyataan Di saat sang kakak muncul Dan mengajak si adik pergi dari sana Benarkah adik? Keliatannya menyenangkan Ayo kita pergi Pada saat itu Bersamaan dengan emosinya yang semakin menguat Bahkan membuat kimiliknya meluap-luap Rionwi berpikir Liwon Aku pasti akan mengirim semua orang yang ikut memunuhmu Malam harinya Saat semua murid berada di kamarnya karena jam malam Terlihat Bisol yang tengah mengendap-ngendap dengan gaya uniknya Namun, Bisol tiba-tiba saja dikejutkan Ketika ada seorang instruktur yang menyapanya dari belakang Lama tak jumpa, nona Tentu saja Instruktur itu bukanlah instruktur biasa Melainkan seorang mata-mata dari paksi ortodok yang sama seperti Bisol Di dunia bela diri Tak ada seorang pun yang tak mengenal nama Hyuk Mujo Pemimpin kultus yang menguasai dunia murim Dan membangun Demon Kingdom Namun, bahkan dirinya sekalipun tak bisa melawan waktu Pada saat pengaruhnya semakin melemah Ratna akan mulai terbentuk pada struktur kekuasaan Dan mereka yang menambahkan kebangkitan kembali paksi ortodok Mulai bersiap melancarkan serangan balik dan perlahan Hal itulah yang mendasari penyusupan beberapa ahli ortodok di Akademi Illusion Kini, setelah berpindah tempat demi memenisur keamanan Instruktur yang tadi menyapa Bisol mengatakan Tiga harta aliansi murim Mengembalikan 3000 device Adalah tujuan pertama Northern Heavenly Association Untuk menyatukan paksi ortodok yang terpecah Kita butuh suatu titik fokus simbolis Omong-omong, apakah kau puas dengan belajarmu di Akademi? Katakan saja kalau kau butuh apapun, Nona Bisol yang mengerti maksudnya membalas Jika instruktur tingkat tinggi seperti membantu diriku Nanti ada kemungkinan identitas kreker terbongkar Instruktur itu menimpali Aku dengar kalau teman sekamarum itu adalah di resektur Demon Jadi misal saja di Namun, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya Bisol langsung menyalahnya Tidak, berikan saja dia Tentu saja, tingkah Bisol yang seperti itu membuat intuturnya terkejut Eh, eh, ah, baik Dima ngerti Lalu, sempari melangkah pergi Bisol mengatakan Sebaiknya kita berpisah dulu untuk hari ini Aku akan memberitahu jika operasinya sudah siap Instruktur itu membalas Baik, Nona Namun, meski ia bilang begitu Selepas kepergian Bisol Instruktur itu berguma Aku minta maaf, tapi aku harus melindungimu, Nona Kesokan harinya, di tengah latihan bersama seperti sebelumnya Bisol yang merasa ada yang aneh berpikir Ada apa ini? Kenapa suasananya seperti ini? Entah kenapa, tapi aku merasa seperti sedang dijauhi Dengan pikiran seperti itu, Bisol pun berbisik pada Rionwi di sampingnya Hei, Tuhan, kau tidak mengajar orang yang sembarangan, kan? Kenapa mereka menjauhi kita begini? Rionwi membalas Ya, bukankah malah lebih bagus seperti ini? Tak ada yang mengganggu kita, kan? Tentu saja, Bisol tak setuju dengan hal itu Dimana pada saat itu, ia berpikir Orang kultus Dima menunjukkan pengusuhan serata terang-terangan Sedangkan orang paksi ortodok hanya mengomati saja Rasanya, ada sesuatu yang akan terjadi Dan tepat setelah Bisol berpikir seperti itu Seorang instruktur berdiri di padapan mereka semua Sumber berteria Perhatian semuanya Seperti yang sudah kalian tahu Kelas ini adalah untuk mempelajari senjata Sebelum kita mulai pelajarannya Aku ingin tahu tingkatan kalian terlebih dahulu Sekarang, kita akan mengadakan latih tanding Jadi, siapa yang ingin jadi peserta pertamanya? Tentu saja, latih tandingnya begitu tiba-tiba Membuat Bisol terkejut Ditambah lagi, ada seorang murid yang mengajukan dirinya Dan langsung menuju ke Rionwi sebagai lawannya Yang membuat Bisol semakin merasa aneh Hingga ia berpikir Tunggu, apaan nih? Dia langsung mengajukan diri Seolah dia sudah menunggu momen ini Lalu memilih Tuan Muda sebagai lawan tanpa pikir panjang Ah, Joja Ah Benar, orang itu bisa memanipulasi instruktur Dan mengendalikan para murid sesuka hati Kemudian, di depan para murid lainnya Rionwi yang menerima tunjukan latih tandingnya pun berdiri Dengan memilih sebuah tombak sebagai senjatanya Namun, melihat kuda-kudanya yang begitu biasa saja Pria yang menjadi lawannya berpikir Apa itu? Kuda-kuda yang menyedihkan? Kalau aku langsung menerjang masuk ke areanya Kemenangan pasti akan ada di pedangku Kemudian, tepat selain strukturnya memulai duelnya Pria itu pun langsung menerjang maju Yang tentu membuat para murid di sana keheranan Namun, di saat pria itu telah masuk ke dalam area aman yang diperkirakannya Tiba-tiba saja Rionwi memutar tubuhnya Dan dengan mudah menyerangnya dari samping Tentu saja, gerakannya yang begitu cepat membuat mereka semua terkejut Namun, serangan Rionwi tak berakhir sampai di sana Di mana, ia segera melucuti senjata lawannya Menghantam kepalanya dari atas Menjatuhkannya ke lantai Lalu mengakhirinya dengan menusukan tombaknya Tepat di samping kepala lawannya Namun, masih para murid di sana tak bisa mengatupkan bulutnya Saking terpukaunya dengan apa yang mereka lihat Instruktur di sana malah mengatakan Meskipun lati tandingnya sudah berakhir Tapi, kamu disambut gerakan yang tak peduli perlukan Jadi, aku akan mengurangi poinmu Tentu saja, perkataannya membuat Bisol tak bisa menerimanya Meskipun begitu, Rionwi sendiri sama sekali tak mengenanggapinya Namun, menurut saja Rionwi akan berlangkah pergi dari sana Tiba-tiba saja, seorang murid lainnya meneriakinya Tunggu di situ Aku lawanmu yang selanjutnya, Rionwi Tentu saja, hal itu membuat Rionwi kebingungan Ditambah lagi, instruktur di sana Malah menyetujuinya dengan mengatakan Lanjutkanlah duelnya, Rionwi Seketika itu juga, Bisol yang tak lagi bisa menahan dirinya bertanya Lalu, kan lati tanding secara berturut-turut Apa aturannya boleh seperti itu? Instrukturnya membalas Karena sudah ditunjuk, jika menyerah Maka kau hanya akan kehilangan poinmu Mendengar hal itu, Bisol yang merasa jika itu tak masuk akal menimpali Sebelumnya kau bilang, lati tanding ini untuk menemeriksa tingkatan penguasaan kami Tapi, kenapa kau malah berbicara tentang poin? Instrukturnya yang tak ingin disalahkan menegaskan Sebaiknya kau menutup mulutmu Ya kau terus menganggu kelas ini Kau juga akan kehilangan poinmu Tentu saja, hal itu membuat Bisol merasa kesal Tetapi, tak ada yang bisa ia lakukan selain mengerutu Namun, meskipun Bisol menentang keputusan istrukturnya dengan keras Rionwi sendiri nampak begitu santai Dimana ia memilih-milih senjata apa yang akan digunakannya kali ini Lalu, pilihannya pun jatuh kepada sebuah cambuk Yang membuat lawannya kali ini berpikir heran Cambuk? Bukannya senjata utamanya itu tombak? Kemudian, setelah Rionwi menyatakan dirinya telah siap Instrukturnya pun memulai lati tandinya Yang membuat Rionwi langsung mengayuhkan cambuknya Dan berhasil mengikat kaki lawannya Yang tak menduga jika Rionwi akan melakukan itu Sesaat setelah lati tandinya dimulai Seperti sekanderti kemudian Rionwi pun menarik cambuknya Yang membuat lawannya terbang ke arahnya Hingga Rionwi bisa langsung menghantamnya dengan keras Bahkan, sampai membuatnya terlempar terbang cukup jauh Tentu saja Hal itu membuat para murid di sana kembali mengangat sekaligus terkejut Bersama dengan Rionwi yang mengatakan Apa ada lagi? Masih ada banyak senjata yang belum dicoba loh Mendengar perkataannya Seakan tamadulikan dua murid yang telah kalah sebelumnya Seorang murid dengan pedang besarnya melangkah maju menyanggupi tantangannya Dasar berdebat tak tahu diri Semoga itu ada batasnya Ayo kita bertarung Sembari memang mengambil sebuah belati Rionwi tersenyum menimpali Baiklah, aku siap kapan saja Melihat Rionwi yang tersenyum meremehkannya Murid itu pun langsung mengayunkan pedangnya dengan bateria Kau berani mau tersenyum ha? Tak akan kubiarkan Oh dia Sayangnya semua selangnya bisa dintari oleh Rionwi Ditambah lagi, Rionwi dengan mudah melukai kedua punggung tangannya Yang buatnya melepaskan pedang besarnya Lalu di saat pedang besarnya masih di udara Dengan cepat Rionwi mengambilnya dan mengayunkannya dengan sangat kuat Seakan menyambut bola bisbel di depannya Seketika itu juga, lawannya terubang jauh ke langit Kayaknya seorang better yang mendapatkan hombran Namun, alih-alih terpukau seperti murid dayinya Instrukturnya malah memarahi tindakan Rionwi Hei, siapa yang bilang boleh menubahkan darah? Menunjukkan keinginan untuk membunuh juga akan mengulangi poinmu Dan juga, menggunakan senjata lawan itu akan mengulangi poin Tentu saja perkataannya buat bisul kembali protes Namun, instruktur itu tiba-tiba saja dikejutkan Ketika ada seseorang yang mengatakan jika ia sangatlah konyol Ditambah lagi saat ia berbalik melihat seorang siapa yang mengatakannya Sebuah tendangan mendarat tepat di dagunya Yang membuatnya terpelanting jautuh ke lantai Tentu saja, hal itu membuat para murid di sana heboh membicarakannya Wih, ada apa ini? Kenapa instruktur mengajak instruktur lain? Apa itu boleh? Instruktur itu lebih senior diada di tingkat yang berbeda Di depan instruktur yang dihajar itu Di tengah kehebohan itu Instruktur yang baru saja melayangkan tendangannya Sebut saja Pak Huanan Berteria Sebagai instruktur latihan Kenapa kamu mengurangi poin senhaknya? Apa kau ingin mati, ha? Sembadi menyekat darah di mulutnya Instruktur tersebut sebut saja Pak Seeng membalas Meski kaos itu senyumnya berwarna Tapi kau tak boleh mengganggu kelasku Mendengar hal itu, Pak Huanan tersenyum menimpali Yang benar Rencananya aku akan mengaporkan instruktur bodoh Yang mengasih para murid baru untuk bertarung pada awal semester Menyebabkan beberapa murid terluka Dan mengancam murid dengan mengurangkan poin Kalau kau mau melaporkanku Karena telah mengganggu kelas milikmu Silahkan saja Tentunya perkataan yang membuat Pak Seeng tak bisa berkutik Masih pun begitu Pak Huanan langsung melirik ke arah Bisol Dan juga Rionwi sembari mengatakan Lalu, kalian berdua Sebaiknya jangan terus bersama Penyakituan diri kalian saja Sudah sangat mengganggu Apalagi kalau kalian bersama Bisol pun tersenyum membalas Aha, baik Kami akan mengingat hal itu Pak Instruktur Dan pilihnya pun diakhiri dengan Masih pun Bisol mengatakan itu Perhatian Rionwi mana tertuju Pada seseorang yang berdiri Di atas sebuah bangunan terjauh dari sana Yang mana ternyata Itu adalah jojak Yang nampak begitu geram Dengan apa yang dilihatnya Terima kasih